Kita ke informasi seputar tahanan kabur pemirsa, polisi masih melakukan pengejaran terhadap ratusan napi yang kabur dari rumah tahanan Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau. Polisi sudah berhasil menangkap 161 napi yang melarikan diri dan diamankan ke lapas kelas 2 Pekanbaru. Dua satuan setingkat kompi atau SSK Brimob Polda Riau dikerahkan ke lokasi sekitar rutan Sialang Bungkuk untuk mengejar napi yang masih kabur. Polisi melakukan penyisiran di pemukiman penduduk dan jalan-jalan lintas utama. Satu persatu warga binaan rutan Sialang Bungkuk yang berhasil ditangkap dipindahkan ke lapas kelas 2 Jalan Lembaga Pekanbaru. Diduga kaburnya 200 napi dari rutan Sialang Bungkuk ini berawal dari ketidakadilan petugas rutan dan kurangnya pelayanan serta minimnya fasilitas di dalam rutan. Hingga Jumat malam situasi di rutan Sialang Bungkuk sudah kondusif, ratusan personil polisi Brimob dan anggota TNI masih bersiaga di lokasi rutan. Sebelumnya tim gabungan dari TNI dan Polri berhasil menangkap 70 orang narapidana dari total sekitar 200 napi yang kabur. Kerusuhan diawali dari Blok B umum yang berisi napi kasus narkoba dan tahanan umum. Kapasitas lapas Sialang Bungkuk yang sebenarnya hanya untuk 361 orang saat ini menampung 1.800 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!